Mantan Minko Perekonomian dan Ekonom Senior Rizal Ramli meninggal dunia pada Selasa 2 Januari 2024. Ia meninggal dunia pada usia 69 tahun di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Sosok Rizal Ramli dikenal sebagai ekonom senior yang tegas, bahkan berjuluk Raja Walinge Prat karena sikap dan keputusannya. Dikutip dari laman ekon.co.id, ia lahir di Padang, Sumatera Barat pada 10 Desember 1954. Ia merupakan seorang mantan tokoh pergerakan mahasiswa, ahli ekonomi dan politisi Indonesia. Pada tingkat internasional, Rizal Ramli pernah dipercaya sebagai anggota tim panel penasehat ekonomi perserikatan bangsa-bangsa. Bersama beberapa ekonom dari berbagai negara lainnya. Lantaran ia ingin fokus mengabdi pada negara dan bangsa Indonesia, Doktor Ekonomi Boston University ini pernah menolak jabatan internasional. Sebagai Sekretaris General Economic and Social Commission of Asia and Pacific yang ditawarkan PBB pada November 2013. Sedangkan dalam pemerintahan, pria lulusan S1 jurusan teknik fisika ITB ini pernah menjabat sejumlah posisi penting. Ia pernah menjabat sebagai menteri di era Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Jokowi Dodo. Pada era Gusdur, ia pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan Indonesia pada Kabinet Persatuan Nasional pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Sedangkan pada era Presiden Jokowi Dodo, Rizal Ramli pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia. Pada 27 Juli 2016, jabatan Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman digantikan oleh Luhut Bin Sarpanjaitan. Selain itu, Rizal Ramli juga pernah beberapa kali dipercaya sebagai Komisaris Utama BUMN, diantaranya PT Semen Gresik dan Bank Nasional Indonesia. Ia juga pernah dipercaya sebagai Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Tandingan pada September 2013. Terima kasih telah menonton!